Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan bahkan cara kematian pun kita tidak boleh ambil bagian Kita harus pasrah total kepada Allah Terserah dimana saja, kapan saja, dengan cara apapun Silahkan Allah yang menentukan kita hanya siap menjalannya Yang penting husnul khatimah Begitu kita melibatkan diri untuk menentukan cara kematian kita dengan beli tambang Atau beli begon, racun tikus Dengan cara yang seperti itu Atau dengan menembakkan pisau di kepala Itu kekufuran Dianggap sudah kekufuran Itulah Tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah Kecuali orang-orang kafir Kita tidak boleh menghabisi nyawa kita dengan cara kita sendiri Tapi kita serahkan Allah yang menentukan dengan cara apapun Dengan penyakit Dengan bencana Musibah, tenggelam, tembak, kanker Jatuh dari pesawat dan sebagainya Itu semuanya kita serahkan Kita tidak boleh memilih Dan kita tidak sopan meminta kepada Allah Ya Allah aku ingin mati Dengan cara Ini Seperti bom bunuh diri Itu tidak boleh Tidak boleh itu Itu hak Tuhan Salah Tidak masuk akal Masa orang bunuh diri masuk sorga Masuk neraka iya Iya Jadi Meledakan dirinya Pakai bom di perutnya Meledakan Seperti yang terjadi di Polresa Cirebon itu Iya kan Iya mati dia Kepulusnya juga Cacat sampai sekarang Kenapa Ledakan itu Nah itu Jadi artinya Dengan cara apapun Kita siap menjalani apapun yang Allah tentukan Dan kita tidak boleh Ambil bagian Tidak boleh Menghabis Singawa kita Pasang leher di rekertapi Atau menabrakan diri Atau minum racun Atau beli tambang dan sebagainya Itu adalah orang-orang yang berputus asa Yang putus asa adalah orang-orang kafir Artinya Akan abadi di dalam nerakanya Itu kalau kita bunuh Bunuh diri Kematian Biarkanlah sebagai rahasia Dan pada akhirnya Ketika kita siap hidup Maka kita juga siap Siap mati Dan nanti setelah itu Kita akan dihidupkan lagi Kita akan hidup lagi kok nanti Dihidupkan lagi Pak Tato akan hidup lagi Pak Tato akan hidup lagi Pak Tato akan hidup lagi Mudah-mudahan kita Selamat Bersambung khotimah Ya kan Kita akan bertegur sapa nanti Di alam akhirat Pak Tati Apa kabar? Sehat? Masih ingatnya Ya kan gitu Makanya Satu Satu rahasia Untuk menghilangkan rasa cemas Yang ada pada diri kita Ketika takut mati Ini tidak bisa dihindari Semua orang Saya menduga Semua orang mengalaminya Kecemasan itu Apalagi orang perempuan ya Lebih cemas daripada kita Ketika melihat dicermin Mukanya sudah keriput Giginya tinggal dua Rambut sudah putih Sudah mulai cemas Terbayang dalam pikirannya Kematian Saya akan dimandikan orang Saya akan dibukus kapan Saya akan dikotong di keranda Saya akan dikubur Saya akan diuruk dengan tanah Dan saya akan ditinggalkan sendirian Meremang-eremang semuanya Tersiksa Daripada kecet tersiksa Ada kiat yang paling baik Semakin tua Seharusnya Kita semakin banyak kesibukan Cari pekerjaan yang Sesibuk-sibuknya Untuk ibu-ibu di rumah Seperti ibu judi Sebenarnya kali Apalah Lantai kotor Sapu Setelah itu Dipel Baju yang kotor-kotor cuci Sudah kering setrika Semua Semua Masak ini Kerjain terus Ikut jam iahan Ikut Ini Ikut Apa namanya Organisasi Olahraga Senam Terus Cari kesibukan Kalau sudah pakai Sudah habis semuanya Masih ada waktu Jangan Ambil tas Putarkan tas Petu Sampai Seprotolnya Kan gitu Jadi Jangan ada peluang-peluang Kita Untuk merenung Yang Dengan cara Mengalihkan Perhatian Ini penting Sehingga Supaya kita Bahagia Kemudian Ditambah lagi Lebih efektif lagi Yaitu kita banyak Berbuat baik Kepada sesama Karena kebaikan Yang kita lakukan Adalah Membahagiakan Diri kita sendiri Terima kasih Ramadhan Kepala berkata Aku Hanya ingin Berbagi Kebahagiaan Dan tidak Menggurui Siapapun Terlalu Sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan tetapi Apabila Ada orang Yang ingin Mengisi Raporku Tentu Aku sangat Gembira Sekali Dan Ku jamin Aku Tidakkan Sakit hati Sedikit